Di sisi lain pemirsa, pemerintah Kabupaten Jumper hari ini menggelar upacara puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional dan Hari Palang Merah Indonesia yang ke-77. Acara puncak tersebut digelar di alun-alun Jumper Sabtu pagi dan dipimpin langsung oleh Bupati Jumper Hendi Siswanto. Seperti inilah acara puncak Harhubnas dan Hari Palang Merah Indonesia ke-77 di alun-alun Jumper dengan mengusung tema bangkit maju bersama menghubungkan Indonesia serta terus tebar kebaikan. Dalam sembutannya Bupati berharap dengan kedua tema tersebut bisa memberikan dampak positif kepada bangsa dan negara Indonesia dan khususnya Kabupaten Jumper. Salah satunya sesuai instruksi pemerintah pusat mengenai sinergi bersama dalam efisiensi hemat energi yang harus mulai diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk Palang Merah Indonesia, Bupati mengapresiasi slogan terus tebar kebaikan yang cocok disematkan atas dedikasi, pengabdian, dan aksi kemanusiaan yang dilakukan PMI kepada Indonesia. Dalam kegiatan ini Bupati juga menyerahkan sejumlah perlengkapan bertugas kepada relawan palang pintu kereta api di wilayah Daob 9 Jumper serta pelakat penghargaan kepada masyarakat relawan donor darah. Dua pesan yang luar biasa hari yang pertama sekarang ini bergabungnya tanggal 17 Agus, 17 September yang bertempatan ulang tahun perhubungan yang ke-77, ya hari perhubungan nasional yang ke-77, dan juga hari Pem Palang Merah Indonesia yang ke-77. Dan disatukan di kegiatannya di alun-alun ini. Itu yang pertama yang luar biasa. Artinya disini ada satu tim kolaborasi sinergi terwujud, yang lebih-lebih lagi efisiensi. Efisiensi yang disini tercipta. Kerja timnya nampak disini. Dan ini satu kebanggaan. Dan dua kolaborasi ini kalau disatukan akan menjadikan tentunya target negara kita, target Jumper untuk mensejahterakan dan memamukkan rakyat Indonesia. Tentunya dua-duanya adalah untuk masyarakat Indonesia, untuk masyarakat Jumper tentunya. Dari Jumper, Yudisa di Jumper 1 TV, melaporkan.